Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut saya sudah tidak asing Artinya ini sudah lumrah Jadi narasi ini menurut saya cukup untuk ditangkapi Biar kita sama-sama berbagi pendapat seperti itu Biar tidak panjang lebar seperti biasa Sebelum kita memutarkan intro terlebih dahulu Setelah itu kita lihat Kita simak Bagaimana ungkapannya dan setelah itu kita tanggapi Seperti itu Kita intro dulu Ahmad Ubaidillah ini tidak disebutkan di kitab-kitab yang lebih lama Tidak disebutkan bukan berarti itu ditiadakan Tidak ada Bisa jadi ditadilis Bisa jadi tidak disebut Karena memang sudah lumrah Orang-orang pada masa itu sudah mengetahui Ahmad Ubaidillah ini Makanya tidak disebut Dan banyak faktor Jadi kurang lebih seperti itu Jadi video tersebut yang menurut saya sangat diperlukan untuk diberikan sebuah respon atau tanggapan Jadi saya temukan di channel ini Teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa berkomentar langsung kepada orang yang menyampaikan tersebut Jadi perkataannya yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada Ungkapan itu ya Sebenarnya ungkapan tersebut sudah Tidak sering kita dengar Tapi masalahnya begini Kitab yang berada di abad kelima itu menyebutkan bahwa anak Ahmad ini adalah Muhammad Ali dan Hussein Saya ulang Muhammad Ali dan Hussein Kemudian kitab setelah abad kelima yang sudah ditemukan oleh beliau yang meneliti Maksudnya Kiai Imad Dan juga yang lainnya seperti Kiai Nur Ihya Seperti itu ya Kitab-kitab yang ditemukan tersebut menyebutkan tiga anak itu Yang tidak disebutkan ini hanya Ubaidillah Yang katanya tersampung Kata Habib-habib seperti itu Jadi kalau kitabnya ada Dan tercatat di sana Anaknya cuma tiga tidak ada Nama Ubaidillah pada abad tersebut Lalu Lantas kenapa kita masih Mengatakan tidak disebutkan bukan berarti tidak ada Atas dasar apa kita Menggunakan kaedah tersebut Ya misalnya nanti Kalau ya Kitab di abad keberapa Kelima ini tidak ditemukan lah Di abad ke enam juga hilang Ataupun yang lainnya Dan anak-anak dari Siapa? Ahmad ya Ahmad bin Issa ini Anak-anak beliau ini tidak disebutkan lah Artinya Artinya Seperti Hussein dan Ali tidak disebutkan lah Wajar Anda mengatakan seperti itu Sekarang Permasalahannya adalah Kitab yang primer Hanya menyebutkan tiga itu Ini yang perlu kita curigai Dari nama Ubaidillah ini Yang perlu kita tanyakan Kenapa? Jadi bayinah itu perlu Lalu ada orang mengatakan Ini sudah surah wal istifaduh Misalnya seperti itu Lalu bayinahnya Di abad ke Berapa? Ke lima dan Tujuh Enam Kemudian Kelapan Teman-teman ini Bayinahnya itu apa? Bagaimana? Kok bisa tidak disebutkan? Jadi pertanyaannya itu ke situ Jadi kalau kita menanyakan Maksud saya mengungkapkan ya Mengungkapkan Tidak disebutkan bukan berarti Tidak ada Ketika kita mengatakan seperti itu Lalu kita menyadari Kitab Primer itu tidak menyebutkan Ubaidillah Lalu bagaimana nanti ketika ada orang Mengatakan Ini sudah surah wal istifaduh Lalu kita balik nanya Surah wal istifaduhnya itu Di abad keberapa? Di abad kelima itu kemana? Seperti itu Di abad-abad Enam Tujuh Lapan Jadi kita perlu menanyakan itu Jadi bayinahnya itu Bagaimana? Seperti itu Itu perlu Jadi Kalau kita Menggunakan kaitan Tidak disebutkan Belum berarti tidak ada Kita Pikir-pikir dulu lah Ya misal nanti Sebagian anak Dari Siapa? Ahmad bin Kisa ini Tidak disebutkan Seperti itu Dari sebagiannya Ya bisa lah Bisa jadi kita menggunakan Kaedah tersebut Tapi kalau sudah ditemukan Di abad kelima Dan yang disebutkan Hanya tiga Tidak ada Ubaidillah Lalu Mosok ya Kita masih Menggunakan Sebuah analogi Atau Sebuah kaedah Seperti itu Jadi Itu ya Itu respon dari saya Apalagi sekarang itu Ya Ya betul kata teman-teman Netizen itu ya Biar cepat Apakah betul Ia memiliki darah Yang pas Kesono Jadi DNA ini ya Menurut saya ya Ini tidak Meruatkan Tidak merepotkan Jadi kalau kita Misal ya Mengatakan Oh tes DNA repot Ya karena Sepertinya tadi Ada kata-kata seperti itu ya Ya menurut saya sih Disini Jalan yang Juga perlu diperhatikan Mengenai DNA ini Jadi ini Butuh lah ya Untuk Melihat Apakah ia Benar Memiliki Ketersambungan Persona Jadi itu Itu ya Jadi Sengaja Saya tidak Menampilkan Teman-teman Maksud saya Tidak menampilkan Video fullnya Hanya sedikit saja Teman-teman bisa Lihat lah ya Teman-teman bisa Lihat di channel tersebut Bagaimana Ketika teman-teman Silahkanlah anda Cek di channel tersebut Dan mungkin Itu saja Kurang lebihnya Apabila ada Keliruan Salah pahaman Dari apa yang telah Al-Fakir sampaikan Saya sebagai Pemilik channel Atau Fisal Mohon maaf Sebesar-besarnya Dan itu yang Telah saya pahami Dari apa yang telah Diungkapkan Dan itu yang telah Saya Apa Cerna Dari apa yang telah Saya lihat Seperti itu Jadi Misalnya Nanti ada Kesalahpahaman Al-Fakir atau Fisal Mohon maaf Sebesar-besarnya Jadi ini Bukan Fitnah Ataupun apa Ini Saya mencoba Untuk apa Untuk menjelaskan Seperti itu Menjelaskan Soal Polemik ini Ya Itu Dan mungkin itu saja Kurang lebihnya Mohon maaf Akhirul Qawul Ibn Surat Al-Mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih